Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang perbedaan antara metode gradient descent dengan stokastik gradient descent untuk update coefficient bobot pada regresi logistik Pada kesempatan kali ini kita akan menggunakan regresi logistik untuk klasifikasi data binar Ada pun data yang akan kita gunakan sebagai contoh di dalam training model dari regresi logistik adalah data ionosphere Sebagai peringatan bahwa video ini akan cukup panjang karena selain membahas penurunan kita juga akan sedikit membahas bagaimana penerapannya di dalam program MATLAB Baik kita lanjutkan Jadi ionosphere dataset sendiri adalah data yang merupakan sinyal radar Jadi data yang diperoleh dari sinyal radar berisi fitur-fitur sebanyak 34 fitur yang itu difokuskan pada lapisan ionosphere pada atmosfer bumi Ada pun data yang diperoleh dari radar tersebut digunakan untuk menentukan apakah ada suatu objek atau tidak ada suatu objek di lapisan ionosphere bumi Nah ada pun data ionosphere itu bisa diperoleh dari ini ya dari archive.ijs.uj.edu Jadi jumlah instannya atau banyaknya data ada sebanyak 351 buah dengan banyak atribut 34 buah datanya berjenis binar yaitu yang menyatakan keberadaan suatu objek atau tidak ada Nah disini datanya dapat kita nyatakan ke dalam bentuk tabel ini jadi untuk fiturnya jadi x1 sampai xd di mana d sama dengan 34 sedangkan untuk label dari data itu adalah ya atau tidak yang nanti kita nyatakan sebagai angka 1 untuk ya atau ada suatu objek dan 0 jika tidak ada objek jumlah datanya kita nyatakan sebagai m yaitu 351 kemudian kita definisikan prediktor seperti ini jadi x i dan label sebagai y i Nah namun untuk penerapan di dalam regresi logistik kita akan melakukan augmentasi atau perluasan dari prediktor ini dengan menambahkan satu fitur yang nilainya 1 sebagai x i 0 dengan tujuan untuk meringkas koefisien bias ke dalam bentuk w 0 nah sehingga kita tidak perlu menuliskan bias secara tersendiri tapi menggabungkan ke dalam koefisien w sehingga selanjutnya kita mendefinisikan jaringan ke i dari regresi logistik sebagai ini ya z i sama dengan w 0 x i 0 plus w 1 x i 1 plus w 2 x i 2 dan seterusnya sampai w d x i d atau dapat kita nyatakan ke dalam bentuk perkalian faktor sebagai z i sama dengan faktor w dot product x i dengan faktor w sendiri adalah ini yang menyatakan koefisien bobot yang mana faktor w ini harus kita tentukan agar nilai dari cost functionnya minimum nah selanjutnya untuk hidden layer kita gunakan fungsi aktifasi sigmoid jadi ini fungsi aktifasi sigmoid kita tuliskan sebagai o i o i sama dengan sigma z i dengan sigma itu adalah ini ya nah selanjutnya pada bagian akhir untuk prediksi y atau y hampiran kita tentukan dengan menggunakan kriteria ini jadi nilainya 1 jika o i lebih dari 0,5 dan 0 jika o i kurang dari 0,5 jadi proses dari poin-poin ini disebut sebagai feed forward kemudian untuk cost function sendiri untuk regresi logistik dan untuk klasifikasi binar didefinisikan dengan menggunakan persamaan dua ini jadi j sama dengan minus jumlah i sama dengan 1 sampai m dengan m adalah banyaknya data i log o i plus 1 dikurang i log 1 min o i kenapa cost functionnya dipilih yang seperti ini mungkin anda bisa baca lebih lanjut di buku-buku statistik atau di buku-buku terkait dengan machine learning mohon maaf saya tidak mencantumkan sumber yang bisa ditelusuri atau dirujuk di bagian ini oke nah selanjutnya untuk gradient distance gradient distance sendiri ini didefinisikan seperti ini w u sama dengan w o dikurangi alpha dikali dengan gradient dari c nah w adalah koefisien bobot jadi ini kita kasih lambang begini untuk menyatakan vektor jadi vektor w merupakan koefisien bobot alpha adalah learning rate yang harus kita pilih agar jaringannya konvergen nanti ya nah untuk alpha ini sendiri sifatnya experimental jadi tidak ada cara yang baku yang bisa digunakan untuk memilih nilai alpha jadi dicoba-coba nah untuk j sendiri adalah fungsi biaya atau cost function yang kita tunjukkan pada slide sebelumnya nah ada pun metode gradient distance sendiri lebih lengkapnya anda bisa baca dari halaman wikipedia ini gradient distance atau gradient dari j itu kita definisikan seperti ini jadi gradient j adalah do j do w 0 atau turunan dari j terhadap w 0 turunan dari j terhadap w 1 turunan dari j terhadap w 2 turunan dari j terhadap w d artinya gradient j adalah turunan dari j terhadap semua variable yang tidak diketahui di dalam j tersebut sedangkan turunan dari j terhadap w k dengan k antara 0 sampai d itu sama dengan turunan dari log o i terhadap w k plus ini ya turunan log 1 min o i terhadap w k jadi turunan j terhadap w k itu sama dengan turunan di bagian log nya ini karena ya w nya itu ada di dalam o karena o itu memuat z dimana z tadi adalah dot product antara vektor w dengan vektor i nah sehingga turunan j terhadap b ya yang diturunkan di bagian ininya yang ada u nya nah selanjutnya turunan dari log sendiri jadi turunan log terhadap w k jadi do log i do w k itu sama dengan do log i do o i jadi kita gunakan turunan rantai ya aturan rantai nah anda bisa baca baca di buku kalkulus atau tinggal di googling aja kemudian dikali dengan turunan o i terhadap z i dikali turunan z i terhadap w k jadi karena w itu adanya di dalam z sedangkan z itu ada di dalam o dan o ada di dalam log i nah sehingga turunan log i terhadap w k adalah seperti ini menggunakan aturan rantai sedangkan turunan log i terhadap o i itu sendiri sama dengan 1 per o i kemudian dikali dengan turunan o i terhadap z i hasilnya adalah o i dikali 1 dikurang o i dengan o i adalah fungsi sigmoid dari z i nah ini ada 1 per o i dikali o i jadi bisa dicoret tinggal 1 dikurang o i dikali eki koma k jadi eki koma k ini adalah turunan z terhadap w k untuk k sama dengan 0 sampai di nah berikutnya kenapa turunan dari o i terhadap z i kok bisa sama dengan ini nah ini kita coba bahas sedikit ya jadi o i sendiri o i sendiri adalah fungsi sigmoid yang bentuknya adalah ini 1 per 1 plus eksponen min z i jadi ini kalau diturunkan terhadap z i nah supaya lebih mudah memahaminya jadi kita tuliskan 1 per 1 plus eksponen min z i itu sebagai 1 plus eksponen min z i pangkat min 1 jadi 1 per 1 sama dengan ya ini pangkat min 1 diturunkan terhadap z i ingat bahwa turunan dari x pangkat min sesuatu misalkan x pangkat n x pangkat n diturunkan berarti kan sama dengan n dikali x pangkat n min 1 nah sama kayak ini jadi 1 plus eksponen min z i pangkat min 1 diturunkan terhadap z i berarti sama dengan min 1 dikali yang ada di dalam kurung nah min 1 dikurangi 1 sama dengan min 2 jadi turunan ini terhadap z i sama dengan min 1 dikali ini pangkat min 2 dikalikan dengan turunan yang ada di dalam kurung yaitu kalau 1 kan turunannya terhadap z i ya 0 gak perlu ditulis kemudian turunan eksponen min z i terhadap z i jadi ini diperoleh dari ini ya eksponen min z i turunkan terhadap z i hasilnya jadi min 1 kali 1 plus eksponen min z i pangkat min 2 kali turunan ini nah turunan ini sendiri turunan eksponen min z i terhadap z i adalah minus eksponen min z i kemudian ini kita tuliskan ke dalam bentuk 1 per nah selanjutnya ini ada minus ada minus dikalikan berarti jadi plus ya nah selanjutnya ini kita taruh atasnya menjadi eksponen min z i dibagi 1 plus eksponen min z i kuadrat nah persamaan ini bisa kita tuliskan menjadi seperti ini jadi kuadratnya sama dengan 1 per 1 ini dikali ini ya oke nah ingat jadi bentuk ini ini adalah itu nah ini sama dengan u i begitu nanti ya nah selanjutnya disini eksponen min z i per 1 plus eksponen min z i bisa kita tuliskan menjadi begini 1 plus eksponen min z i dikurang 1 nah ini kan 1 dikurang 1 kan ya sama dengan habis tetap eksponen min z i nilainya jadi ini dengan ini nilainya sama nah selanjutnya jadi kalau 1 plus eksponen min z i nah ini kita tuliskan sendiri begini dikurangi 1 nah oke ya jadi ini bisa kita tuliskan sebagai ini dimana 1 per 1 plus eksponen min z i itu sama dengan u i nah lihat ini kemudian ini per itu 1 dikurangi 1 per 1 plus eksponen min z i ya ini u i juga nah sehingga ini sama dengan u i nah ini u i dikali 1 dikurang u i jadi do i do z i atau turunan u i terhadap z i adalah u i dikali 1 dikurang u i dengan u i adalah fungsi sigmoid kalau u i fungsi yang lainnya ya tentu tidak selalu seperti ini hasil turunannya tergantung bentuk ininya oke kita lanjutkan jadi ini tadi kita sudah punya turunan log i terhadap wk jadi yang ini sudah kita proles turunannya sedangkan berikutnya yang ini turunan log 1 min u i terhadap wk oke jadi turunan log 1 min u i terhadap wk itu sama dengan nah turunan log 1 min u i terhadap 1 min u i jadi kita gunakan aturan rantai dikali dengan turunan 1 min u i terhadap z i dikali turunan z i terhadap wk ini hasilnya adalah itu 1 per 1 min u i sedangkan turunan 1 min u i terhadap z i ini kan pengurangan kalau kita turunkan 1 1 1 diturunkan terhadap z i hasilnya 0 kemudian min u i jadi kalau u i diturunkan terhadap z i kan hasilnya u i kali 1 min u i tapi kalau ada minusnya ya tinggal kasih minus sedangkan turunan z i terhadap wk hasilnya adalah i, k nah sekarang 1 min u i kali min u i kali 1 min u i ini kita coret ini dengan itu sehingga sebenarnya adalah min u i kali e, i, k jadi turunan z terhadap wk yang tadi adalah ini ya yang diturunkan dan itu sebelumnya kita peroleh ini diselit sebelumnya jadi hasilnya menjadi y i kali 1 dikurang u i kali e, i, k ini adalah turunan u i terhadap wk plus 1 dikurang u i kali min u i kali e, i, k ini adalah turunan log ini terhadap wk nah selanjutnya u i kali 1 u i u i kali min u i u i, u i terus u i, k kita taruh di luar kurung 1 dikali min u i berarti u i min u i dikali min u i u i u i kali u i jadi ini ada e, i, k ini ada e, i, k e, k nya kita taruh di luar kurung nah selanjutnya ini ada min u i u i ada u i kali u i nah ini kan habis ya jadinya sehingga tinggal u i dikurang min u i, u i, k jadi turunan j terhadap wk sama dengan min jumlah i sama dengan 1 sampai n i i dikurang u i kali e, i, k dengan j tadi adalah fungsi biaya atau cost function oke selanjutnya kita bawa ke persamaan matrik jadi sebenarnya dari dari sini udah bisa di proles sebenarnya jadi untuk update bobot tadi kan kalau masih ingat ya jadi menggunakan gradient distance itu w new sama dengan w all dikurangi alpha dikali dengan gradient dari c dimana gradient dari c itu sama dengan turunan c terhadap semua variable yang tak diketahui atau terhadap semua koefisien bobot yang harus dicari yang dalam hal ini adalah faktor w dimana faktor w itu isinya adalah w0 w1 sampai wd yang kemudian kita lambangkan dalam bentuk indeks wk dengan k sama dengan 0 sampai d oke nah oke untuk mempermudah di dalam pemrograman jadi kita definisikan matrik x x besar sama dengan faktor x1 vektor x2 sampai vektor xm trampus jadi kalau tadi prediktor ke i adalah vektor x i kelihatan tadi ya ya nanti bisa diulang lagi videonya kemudian balik ke sini kalau belum diulang lagi jadi x i nya tadi apa nah sehingga x ini adalah bisa di katakan sebagai x data ya seluruh data karena x1 berarti prediktor ke 1 prediktor ke 2 prediktor ke m dengan x besar ini dimensinya adalah m kali d plus 1 m itu tadi menyatakan banyak data kemudian d banyak feature nah disini ada plus 1 karena tadi kita nyatakan bahwa untuk input dari regresi logistik itu kita augmentasi menjadi x 0 di awalnya supaya bisa dikalikan langsung dengan coefficient w yang kita tambahkan w 0 di bagian awal nah kemudian kita punya w trampus jadi kalau w tadi kan coefficient bobot kalau w trampus seperti ini ya jadi kalau w itu dimensinya adalah 1 dikali d plus 1 tapi kalau w trampus itu dimensinya adalah d plus 1 kali 1 nah jadi intinya begini jadi kita ingin ingin menyatakan gradient dari j yang elemen elemen nya adalah du j du wk itu ingin kita nyatakan dalam bentuk perkalian matrik sehingga kita harus membuat definisi seperti ini nah sehingga diperoleh seperti ini ya z ini ini kalau net yang pada slide sebelumnya kita tulis sebagai z i sama dengan vektor w c dot vektor i nah sekarang kalau kita ingin menghitung seluruh z jadikan z1 z2 sampai zm maka kita definisikan begini x besar dikali w transpus jadi dimensi dari z adalah m selanjutnya diperoleh vektor o dimana o i itu adalah fungsi sigmoid dari z nah disini karena z itu adalah vektor dengan dimensi m maka kita peroleh juga vektor o yang berdimensi m juga jadi sama dengan fungsi sigmoid dari z jadi o ini dimensinya juga m jadi regresi logistik seluruh proses yang kita bahas di slide sebelumnya tadi dapat kita nyatakan ke dalam bentuk perkalian matrik menjadi dua buah persamaan ini jadi vektor z sama dengan x kali w terampus dengan x ini menyatakan seluruh data kemudian kita masukkan ke dalam fungsi aktifasi yaitu vektor o sama dengan sigma z nah selanjutnya pada bagian back propagation back propagation atau bagian backward nya kalau di slide sebelumnya kita punya persamaan 4 yang menyatakan turunan j terhadap wk maka untuk i sama dengan 1 sampai m dan k sama dengan 0 sampai d maka kita bisa menyatakan ini ke dalam bentuk matrik seperti ini jadi vektor y dikurangi vektor o ingat vektor o ini dimensinya m kemudian vektor y dimensinya m juga dimana y1 y2 sampai ym adalah label sehingga vektor y dikurang vektor o dimensinya adalah m dikali 1 sehingga persamaan 4 dapat dinyatakan dalam bentuk persamaan matrik dw dimana dw ini adalah vektor dw itu sama dengan minus y jadi vektor y dikurang vektor o di trampos jadi kalau vektor y dikurang vektor o dimensinya adalah m kali 1 kalau di trampos dimensinya menjadi 1 dikali m sedangkan x ini dimensinya adalah m dikali d plus 1 jadi ini dimensinya dimensinya adalah 1 dikali m terus yang ini dimensinya adalah m dikali d plus 1 sehingga dw ini dimensinya adalah 1 kali d plus 1 oke memang agak sedikit rumit ya untuk memahami itu akan mudah kalau misalkan kita nyatakan ke dalam bentuk indeks kalau dalam bentuk vektor itu kelihatannya agak sulit dipahami tetapi di dalam pemrograman menjadi lebih mudah dan lebih sederhana untuk diimplementasikan nah berikutnya jadi karena kita punya ini tadi Z dan O di bagian forward kemudian di bagian backward kita punya dw sama dengan ini dimana elemen dari dw itu mengacu ke persamaan 4 nah sehingga gradient decision pada persamaan 2 di saya sebelumnya dapat kita definisikan ulang menjadi seperti ini vektor w sama dengan vektor w dikurang alpha dikali vektor dw nah di dalam pemrograman ini berarti begini jadi w baru sama dengan w lama dikurangi alpha dikali vektor dw vektor dw nya adalah ini x nya adalah itu y vektor nah kita definisikan disini oke ya sedangkan untuk stokastik gradient decision persamaan 5 kita tulis ulang menjadi begini do ji do wk sama dengan min yi dikurang ui kali ek apa yang membedakan antara stokastik gradient decision dengan gradient decision adalah di bagian ininya ini lihat disini untuk gradient decision itu pakai j aja untuk menyatakan seluruh fungsi biaya sedangkan untuk SGD itu hanya kita ambil satu yaitu ji jadi cost function ke i kalau j itu seluruh cost function sehingga ada lambang jumlahnya tapi kalau ji itu hanya salah satu aja sehingga definisinya adalah seperti min ji dikurang i kali i koma k dan i nya itu kita ambil secara aja jadi i menyatakan index jadi data ke i data ke berapa nah kita gunakan fungsi random untuk memilih nah fungsi randomnya ini berarti perlu dipatasi yaitu batasnya adalah sampai m jadi satu sampai m karena kalau lebih dari itu ya dari mana nanti datanya begitu ya nah selanjutnya dari sini kita dapat mendefinisikan dwi untuk membedakan kalau dwi itu artinya menggunakan seluruh data tapi kalau dwi itu hanya satu data kalau di sini kan kita tulis sebagai vektor y dikurang vektor o kalau di sgd itu y ke i dikurangi o ke i dikali dengan nah kalau di sini menggunakan seluruh ek artinya seluruh data training kalau di sgd itu hanya ek i jadi prediktor ke i begitu aja nah selanjutnya untuk sgd nya untuk update bobot kita tulis menjadi begini w sama dengan w dikurangi alpha dikali vektor di w jadi ukuran dari dwi dengan ukuran dari dwi ini sama ukurannya sama yaitu sama dengan ukuran dari koefisien bobot v yaitu d plus 1 nah cuman untuk gradient disgen itu di dalam satu kali perhitungan untuk update b menggunakan seluruh data tapi kalau di sgd itu hanya menggunakan satu data yang dipilih secara ajak oke seperti itu ya oke nah berikutnya kita lihat gimana implementasinya di dalam program matlab gd sgd oke baik nah mungkin yang perlu diingat ingat lagi selain persamaan persamaan dan persamaan itu adalah di bagian forward nya jadi z adalah ini o itu oke sekarang kita lihat program matlab nya maaf ya kita cari dulu ini kita lihat yang gradient disgen dulu oke oke jadi jadi disini kita gunakan ionosphere dataset kalau di program matlab ionosphere dataset ini sudah tersedia sehingga tidak perlu kita import dari repository eksternal cukup dipanggil seperti ini aja load ionosphere dot map oke nah selanjutnya bisa dilihat sebenarnya jadi ionosphere itu memuat ek dan y jadi ek dan y aja sebenarnya coba kita lihat ya jadi ek nya seperti apa nah ini eh ya cukup banyak sih karena ada 34 feature mungkin disini ya coba kita lihat jadi ini untuk ek nya terus untuk y nya ek nya atau prediktor nya ada 34 feature jadi ada 34 kolom dengan banyak data 351 nah untuk label nya itu disini menggunakan huruf G dan B G itu green B itu blue intinya ini untuk mengatakan ada objek atau tidak ada objek nah karena ini masih bersifat kategorical kemudian karakter ya bukan angka sehingga ini perlu kita ubah ke bentuk angka dulu supaya bisa dilakukan perhitungan jangkan untuk ek nya ini sudah berupa angka yang siap untuk diproses nah selanjutnya jadi untuk mengubah Y ke dalam bentuk angka ini prosesnya jadi kita ubah ke dalam bentuk kategorical kemudian kita gunakan one hot n kode kemudian kita decode nah sehingga setelah selesai kita masukkan ke dalam ini ek data sama dengan ek y data sama dengan double y nah kita lihat hasilnya seperti apa jadi y data nah ini ya jadinya jadi g jadi g jadi 1 b jadi 0 dan seterusnya sedangkan ek datanya tetap karena tidak ada yang kita ubah berikutnya kita lakukan splitting data kita bagi data yang jumlahnya 351 menjadi data train dan data test kita gunakan fungsi split data yang ini kita definisikan sendiri kita letakkan fungsinya di bagian bawah dari script jadi kalau di matlab itu kalau kita membuat programnya menggunakan live editor jadi fungsi yang didefinisikan oleh pengguna atau user function diletakkan di bagian bawah jadi ini split data untuk trainingnya kita ambil 0,7 artinya 70% dari data kemudian testingnya kita ambil 0,3 atau 30% sehingga ketika dijalankan hasilnya adalah seperti ini oke bisa dilihat jadi x-trine ada 246 data yaitu ada 34 feature karena ini x-nya kemudian y-trine 246 x-testnya 105 y-testnya 105 dan ini kita ambil secara acak menggunakan fungsi random oke berikutnya nah kita lihat size dari x-trine yaitu 246 34 kemudian kita buat nilai awal dari W yaitu acak ya coba kita keluarkan disini W-nya seperti apa jadi W-nya adalah ini ada sebanyak 35 karena D-nya sama dengan 34 kalau kita tambahkan W0 maka W ukurannya adalah 35 nah dari W awal yang kita bangkitkan secara acak ini kalau kita terapkan ke dalam algoritma dari bagian feed forward kemudian kita gunakan untuk memprediksi dan hitung akurasinya itu diperoleh seperti ini jadi untuk data training itu diperoleh akurasi 0,39 kemudian untuk data tes diperoleh akurasi 0,4286 oke nah kalau kita gunakan kalau kita jalankan lagi maka randomnya ini kan berarti baru ya ini dapatnya 0,6 ini 0,7 tapi random ini 0,7 0,6 ini 0,2 0,3 oke berikutnya kita lakukan training model nah ini kita gunakan alpha 0,01 train W W ini kita ambil dari sini ya sebagai nilai awal jadi aca alpanya itu kemudian disini kita gunakan epoch sampai 100 ribu datanya x train sama y train nah train train sendiri ini kita definisikan di bagian bawah menggunakan apa yang sudah kita bahas di dalam slide tadi nah ini jadi disini ada 4K sama dengan 1 sampai epoch epochnya tadi kita ambil 100 ribu kemudian di dalam setiap epoch itu kita menghitung ini DW sama dengan backward W X data Y data dengan W sama dengan W dikurang alpha kali DW nah ini gradient disgen kemudian DW nya ini ada backward backward ini sama dengan apa backward adalah ini jadi O sama dengan forward W nah forward nya apa forward nya adalah ini Z sama dengan X dikali W accent W accent sama dengan trampos ya kalau di MATLAB ya jadi coba bandingkan dengan yang ada di slide untuk gradient disgen jadi Z sama dengan X kali W trampos nah ini X nya apa once m,1 X data X data berarti kan seluruh data cuma di bagian awalnya kita tambahkan angka 1 yang ukurannya adalah m,1 nah selanjutnya kita gunakan fungsi sigmoid nah ini isinya dari forward yang menghasilkan O nah selanjutnya kita definisikan DW sama dengan min Y dikurang O trampos kali X oke bandingkan dengan yang ada di persamaan dalam slide nah ini Y dikurang O trampos kali X Y nya vektor O nya vektor oke sama ya nah ini untuk update popot oke nah sekarang kita jalankan proses trainingnya oke nah membutuhkan waktu 2 detik koma 184 kemudian kita coba menggunakan W hasil training jadi kalau yang dari nilai awal kan dapat akurasinya ini ya 0,29 untuk data train kemudian 0,30 0 untuk data test kemudian kita lakukan training W baru yang di proles setelah dilakukan iterasi sebanyak 100 ribu kita masukkan ke dalam net begini nah kemudian kita gunakan net atau nilai-nilai koefisien dari W yang dianggap sudah bisa meminimumkan fungsi biaya atau cost fungsinya oke kita jalankan kita lihat hasil akurasinya setelah di training oke ini jadi 0,9 untuk data training 0,8 untuk data test nah kalau kita terapkan di seluruh data kita kira begini ya di oh ini tes aja untuk yang tes aja confusion chartnya oke ini untuk y test sama y prediksinya 0 untuk predicted kelas untuk prediksi kelas 0 jadi true kelas kelas 1 ini 6 7 ya kemudian salahnya 10 untuk kelas 0 26 salahnya 2 ini kita coba kalau misalkan ngambil 5 data sama dengan randi m kita ambil 5 data kemudian kita prediksi hasilnya seperti apa nah kita begini benar semua buat tulang aja coba kita lakukan lagi benar 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 ini kalau gradient sekarang kalau stochastic gradient apa yang membedakan oke kita lihat di bagian forward dan backwardnya sama nah yang berbeda di bagian trainingnya ini training training di bagian training pada SGD kita bandingkan dengan bagian training dari GD atau gradient disgen nah ini DW sama dengan W ik data Y data W sama dengan W dikurang alpha kali DW ini kalau gradient disgen kalau setelah gradient disgen nah ada DW sama ini ya ini ini seperti sama tapi beda nah ini kan kalau ini kan pakai ik data Y data backwardnya kalau disini pakai ik Y dengan ik nya itu kita ambil data ke I ini juga data ke I nah kalau yang di gradient region ini seluruh data ik data Y data jadi ini kan kelihatan ya X sama dengan ik data I Y sama dengan Y data I dan I nya sendiri adalah kita ambil satu bilangan random antara 1 sampai M dengan M itu adalah banyak dari data kemudian kita ulang kita jalankan secara berulang-ulang untuk update W nya untuk di SGD nah sekarang kita lihat hasil training nya oke nah ini untuk SGD jadi kalau pada gradient region proses training memerlukan waktu 2,1 detik untuk 100.000 epoch atau 100.000 iterasi kalau di SGD kita jalankan ya oke oke untuk 100.000 iterasi butuh 0,2 detik ya lebih cepat memang nah cuman akurasinya coba kita lihat oke akurasinya 0,92 terus kalau disini nah cuman ini belum belum kita bagi antara training dan testing oke coba kita bagi ya coba kita bagi tapi ini agak sedikit lama jadinya oke gak masalah ya kalau ya gak punya waktu ya mungkin bisa di skip oke nah ini kita copy aja di bagian splitting data tambahkan disini oke terus ini tidak ek data tapi ek train dan dan ini ek train y train oke coba kita ulang sampai sini dulu saya ulang maksudnya nah ini untuk nilai awal dari V dapat akurasi 0,5 ya ini random ya ada 0,6 kita tenangkan lagi 0,7 0,2 nah ini yang agak rendah apanya 0,1 nah kemudian untuk training ini tidak ek data tapi ek train dan ini y train nah selanjutnya untuk prediksi coba oh kita jalankan dulu ya oke 0,2 coba kita ulang sih 0,5 kita jalankan sampai 100 ribu kali ini waktu yang dibelukan 0,23 detik kemudian untuk prediksinya coba kita buat prediksi untuk ek test sama ek test kemudian kita lihat terbandingannya nanti ya ini ACC y prediksi net ek data ini kita ganti dengan ek train y datanya berarti ek train ini ek tes ini y tes oke kita ulang dari sini oh maaf tetap 0,2 detik ini yang salah confusion chartnya oke lah ini kita tidak jalankan dulu ya gak begitu penting sih yang penting kita bisa melihat ini aja dulu jadi akurasi untuk data trainingnya 0,96 kemudian untuk data testnya 0,8 nah ini untuk stokastik gradient decision kalau proses trainingnya kita jalankan sebanyak 100 ribu kali iterasi sedangkan untuk yang gradient decision untuk untuk data training akurasinya 0,95 kemudian untuk testing 0,88 ya saya kira hampir sama ya 0,95 oke ya mirip lah untuk akurasi yang di prolek antara data training dan data testing tetapi SGD bisa berjalan secara lebih cepat untuk data yang lebih besar lagi ya tentunya SGD akan bisa lebih cepat lagi nah untuk memperbaiki akurasi mungkin bisa menggunakan metode stokastik gradient decision with momentum nah mungkin itu akan kita coba bahas pada video yang berikutnya oke terima kasih sudah nonton ini yang saya kira waktunya cukup lama ini ya mungkin ada lebih dari 30 menit ya silakan kalau ada pertanyaan tulis aja di kolom komentar atau ingin diskusi ya bisa melalui kolom komentar nanti mungkin kalau ada salah atau hal-hal yang saya menyampaikannya itu kurang tepat atau kurang pas ya silakan dikoreksi dan disampaikan di kolom komentar baik terima kasih selamat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh toh